Festival memanah digelar di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Uniknya para peserta mengenakan baju adat sesuai tema festival olahraga berbudaya. Festival memanah digelar di lapangan mini Turatea Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Puluhan atlet memanah perwakilan dari Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan saling unjuk aksi memperlihatkan kebolehan atau kejelian mereka. Mereka harus memanah sejauh 30 meter sesuai jarak yang ditentukan panitia. Ajang memanah diselenggarakan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Jeneponto. Uniknya para peserta menggunakan pakaian adat sarung dan ikat kepala khas Jeneponto Patundrung. Tujuannya mengenalkan olahraga memanah dan kebudayaan Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Jeneponto. Ini adalah kegiatan budaya di mana mengangkat tema festival memanah tradisional dalam rangka mengembangkan atau meningkatkan olahraga budaya masyarakat rekreatif. Alhamdulillah ini sangat kami super sekali dari klub-klub Panahan yang ada di Sulawesi Selatan. Sangat super karena ini salah satu juga pertama kali KORMI mengundang Panahan. Para peserta merupakan perwakilan dari Kabupaten Goa, Maros, dan Takalar. Tiap perwakilan terdiri dari lima pepanah. Festival memanah diharapkan bisa digunakan untuk persiapan porda hingga pon. Ardian Shah, Kompas TV, Jeneponto, Sulawesi Selatan.